Hai ini hari ini kita lagi jalan-jalan di apa nih hutan cati nih dan jati di mana ya namanya ini masuknya daerah apa ya daerah kebumen ya ayah ya tapi di bawahnya tuh laut tadi di atas gunung ya nih di atas gunung nih tuh hutan jati semua Oh iya tuh dibawah tuh depan sama pegunungan semua itu dibawahnya laut tuh tuh laut itu pantai lu gending tuh ya tentu cantik tempatnya padanya tuh dibawahnya itu pantai daratan lah pantai selatan laut selatan tuh tuh muara sungai lu gending ya muara sungai lu gending terus itu laut langsung ke laut itu terus ada tempat duduknya nih nih ada tempat kita sebut tempat pantau ya tempat untuk mantau nih tuh tuh dibawah tuh tuh ya itu muara sungai tuh muara sungai lu gending itu pegunungan kapur ya saya juga berdiri di atas gunungan kapur ya tapi ini hutan jati ya tuh dibawah persisnya jurang ya ini sungai sungai kecil sungai kecil yang kesana itu ke laut tuh tuh laut tuh jaraknya pening berapa kira-kira tentu tuh 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 laut selatan yaitu pantai-pantai ayah pantai ayah terus sana terus sana ke pantai apa namanya sampai ke Cilacap sana ini udah masih Cilacap sih bawah itu yang muara sungai itu ya teman-teman itu omara sungai tuh yang sebelah sini gimana yang jelasnya Hai Tumara sungai sebelah sini masuknya ke Bumen ya sebelah sana itu masuknya yang sebetul sebelah kanan dan sebelah kanan itu masuk ke Bumen sebelah kiri masuk Cilacap nih itu daratan pantai ayah terus pantai Halo Gending pantai ayah terus pantai Widara payung hingga ke sana pantai apa jenis randil terus hingga ke sana laut ke Pelabuhan Cilacap ini deretanya tuh tuh pemecah ombaknya ya kelihatan tuh kita mau kesana ini nanti kita mau pindah ke sana ya tuh tuh cantik banget ini siang siang ini ini pas panas ya tuh pegunungan kapur tadi saya dari situ tuh dari Argosari itu ya Tuh tadi saya dari sana itu dari Argosari itu gunung itu uh jalannya ekstrim tuh disana ada pada itu banyak-banyak pohon mangrok yaitu mangrok buatan itu ya itu ada pulau ngomongan disana itu jadi tuh kalau nelayan itu ya habis melaut masuknya pulangnya kesana itu itu ada tempat pelelangan ikan itu disana itu Kau Hai toal harusnya tuh seng Hai tuh rezeki sama istri saya ya lihat atau nggak ini pas hari minggu ya teman-teman jadi tadi habis kondangan terus istri ngajak mampir kesini kamu kesana itu itu ya nih pas saya berdiri ini jurang ya teman-teman tinggi banget tuh saya gak berani maju lagi ya, ini pas nih pas di kaki saya nih ini jurang nih ini batu semua tuh nih batu karang nih kita mau kesana tuh ke tempat yang lebih tinggi lagi ini hutan apa hutan karet hutan apa namanya hutan jati kok tadi saya bilangnya hutan jati apa hutan karet ini hutan jati masuknya kawasan pemangkuan hutan wilayah mana kawasan pemangkuan hutan kedung ini masuknya oh ini kebumen sih ya jadi udah gak masuk kawasan pemangkuan hutan banju mas ya kalau kawasan kawasan kalau kawasan kph banju mas itu banyak itu apa yang di banyum mas silacap purba mingga kita mau ke tempat yang lebih tinggi disana tuh itu ada warung warungnya juga nantinya tampan kita ke situ tuh tuh kalau di sana tadi panas ya karena itu enggak ada pohon pohonnya ya kalau di sini kan adem kita ke sana lagi tuh biar ngeliat biar ngeliat lautnya pantainya lebih jelas ya ini batu batu karang ya teman-teman batu karang atau batu kapur batu kapur ini batu-batuan tapi keras bener tuh banyak batu-batuan ini gunung batu batu kapur ini pohon jatinya pohon jati masuknya kawasan pemangkuan hutan kedua ayo melakukan tuh di sana tuh lautnya lebih kelihatan tuh kemana juga lebih terlihat eksotik tuh gunungnya tuh tadi dari sana tuh tadi dari sana dari Argo apa namanya Argosari ya eh dari Argosari disana itu karena di atas nah tuh betulnya itu gunung kapur ya itu terus semua arah sungainya itu kelihatan selamat menikmati terima kasih banyaknya lagi pada piknik dari sini lautnya lebih kalau ini lagi naik kayaknya lagi anu air lautnya kita kesitu yang lebih tinggi biar jelas tuh tapi udah tuh ya tuh kelihatan ya biru kalau biru berarti dalam kalau hitam berarti bawahnya jurang laut padung laut tuh kan kelihatan saya lihat tuh nih saya udah di atas laut nih tuh wow nih saya udah berada di tempat paling tinggi tuh di belakang sini ada laut pantai selatan itu pantai logend deretan pantai logending pantai pantai ayah pantai bidara payung pantai sodong hingga ke serandil jelas sana itu itu deretannya luas kita kesini coba ya ini pelan-pelan bismillah tuh tuh ya ombaknya kelihatan ya tapi lagi tuh tuh nih tuh alur sungai alur muara sungainya ya teman-teman saya nafasnya gak ini karena naik nih naik gunung ya tuh 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 ada perahu-perahu kecil tuh perahu-perahu nelayan itu di sungai nih jadi karena ini udah siang ya biasanya pagi lah ya biasanya sebelum jam 10 lah nelayan itu pulang melaut tuh masuknya lewat ke situ terus ke muara sungai itu muara sungai sana itu ke muara sungai terus itu pas pas yang di tikungan pertama itu 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 tempat pelelangan ikan jadi nelayan-nelayan yang habis melaut itu kapalnya sandar itu dipikir-pikir di situ terus langsung dilelang ke situ hasil lautnya tuh buh cantik banget ya cuy salam damai negeriku dari puncak gunung kapur di kebumen di dekat muara sungai lo gending terima kasih salam berbagi salam damai negeriku bye bye selamat menikmati